Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar Haji Suardi yang pertama mendaftar di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Paket Nadi Maju di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara diusung oleh 6 partai politik yaitu Partai Demokrat, PAN, P3, Nasdem Golkar, dan Partai PBB. Pasangan Najmul Ahyar Haji Suardi datang ke kantor KPU Lombok Utara untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara 2020. Pasangan calon pertama yang mendaftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara ini datang ke kantor KPU dengan mendapat pengawalan dari ribuan simpatisannya. Pasangan Nadi dan ribuan simpatisannya melakukan aksi long march dengan menggunakan sepeda motor dari balai pemenangan menuju kantor KPU Lombok Utara. Sesampai di kantor KPU Lombok Utara, simpatisan dari pasangan Nadi tersebut hampir ribut dengan petugas keamanan karena tidak diberikan masuk oleh petugas. Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara yang menerima berkas pendaftaran pasangan calon Najmul Ahyar Suardi langsung melakukan verifikasi. Hasilnya, seluruh berkas pendaftaran paket Nadi dinyatakan memenuhi syarat, baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon. Setelah melakukan verifikasi data yang sangat lama, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara dari paket Nadi ini dinyatakan sah mendaftar dan mulai esok, keduanya langsung mulai menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Yang kita, yang diplenokan itu syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan itu memang dia harus lengkap dan sah. Nah syarat calon ini dia harus ada, ada saja. Nanti setelah itu kan ada verifikasi tentang apa namanya, dia ada dulu kalau syarat calon, nanti kami akan verifikasi lagi, ada kan tahapannya untuk perbaikan. Sementara itu, dalam keterangan persnya, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar mengatakan, keputusan mereka mendaftar pertama untuk menunjukkan keseriusan mengikuti kontestasi pilkada. Selain itu, keputusan mendaftar di hari pertama, karena hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa, karena paket Nadi ingin mendapatkan keberkahan. Lebih lanjut, pasangan Najmul Ahyar suwardi ini menegaskan, kontestasi ini juga harus menjadi edukasi politik dan wisata demokrasi, sehingga harus diikuti dengan riang gembira untuk kemajuan Lombok Utara. Ketua KPU mengumumkan, bahwa seluruh administrasi yang berkaitan dengan pencalonan kami, saya Najmul Ahyar dan Pak Suwardi, Alhamdulillah dinyatakan lengkap dan membesar. Di mana untuk maju di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara 2020, paket Nadi sendiri sudah mengantongi 18 kursi parlemen di DPRD Lombok Utara. Dukungan tersebut berasal dari 6 partai koalisi dan 2 partai pendukung. Dari 6 partai koalisi tersebut yakni partai Golkar dengan 4 kursi, partai Prasatuan Pembangunan 2 kursi, partai Nasdem 2 kursi, partai Demokrat 4 kursi, partai P3 2 kursi, dan partai PAN 4 kursi. Selain 6 parpol, pengusung paket Nadi juga mendapatkan dukungan dari 2 partai non-parlemen, yakni partai Gelora dan partai Hanura. Hamdi, Lombok TV, Lombok Utara Selain 7 kursi,